Ini mengajarkan kepada kita setidaknya bagaimana kita sebagai manusia bisa menjalani hidup ini sesuai dengan standar yang diberikan oleh Rasulullah A.S. Dan bagaimana kita hidup sebagai manusia bisa menampak dirasakan segala apa yang telah diperolehkan kita emas dari syafil kodir al-kodir. Tadi guru itu banyaknya dari kita tentang kesabaran ya Bu ya. Bagaimana ibu-ibu sahabat dalam menghadapi hidup, bagaimana ibu-ibu sahabat dalam menghadapi laki yang terhadap-hadap kerenceng, bagaimana ibu-ibu sahabat dalam menghadapi laki yang terhadap-hadap meladu, itu gitu. Bapak-bapak juga sama, belum banyak sahabatnya. Bagaimana kita menghadapi istri yang terhadap jerewek, pulang kakak-kakak mau menanyung aja tidak akan kita malam. Sambar kita, makanya kalau kita pengen diakui, jadi kulit yang sehat luar-hadapi, gak apa-apa, guru sahabat, kalau begini, yang kayak begitu setuju. Makanya saya bilang, kalau begini, yang gembelok enak. Kalau ini, itu enak-enak kita. Kenapa enaknya, bagaimana mau tahu lulusanak. Gak pernah tuh gaya-gaya-gaya kita, itu gimana-gaya dengan HP. Ngaji aja kakak-kakak saya, tapi dia kan kakak-kakak ada HP. Coba kalau dia pindah-pindah, pindah-pindah HP dulu. Makanya dari ini, yang gembelok enak, kalau kakak-kakak nanya itu kita, mau ngaji kemana bang, ngaji buak, 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 Yusuf. Hanya kakak nanya kakak-kakak, apa-apa yang bisa menghubungan kita ngeladuk kemana pun jangan kakak nanya. Jangan begini, kita ngaji aja. Itu kan kita pengen. Tapi juga sama, ya pria, dari laki juga yang gembelok lagi. Makanya kalau sama-sama gembelok, karena hidupnya enak. Banyak nanya sama guru kita, kakak-kakak sepala. Itu namanya istimewanya orang gembelok, gembelok orang gembelok. Kita itu ngomong, saya bukan doa. Atau kalau belasan kita itu, itu sih dimulang-mulain aja. Yang gembelok-mulain apa? Orang-mulain yang coba dikit-dikit dimulang-mulain, jangan menyosot aja. Makanya harus dibalik-dikit dimulang-mulain. Itu satu aja. Yang ingin saya sampaikan dari pesenjaya kita, Yusuf Ismail, bahwa nadi pernah ngomong halus untuk maksud. Yang ditaksirkan oleh siatul Qodil Anjilani Al-Bakdari, bahwa nizgi yang Allah berikan kepada kita, itu sebenarnya menjadi kita. Sebenarnya menjadi kita sebagai manusia, ikutin kita kemana-mana, tapi kita hanya kadang-kadang jauh dari Allah, dan sulit untuk mengambilnya. Karena pikiran kita ingin selalu banyak, yang perlu siapkan ini sedikit, tapi kita pengen banyak, dan kita sanggup kita butuh mengambilnya, oleh karena kita terkadang bingung, dengan apa yang telah terjadi dalam diri kita, karena kita lari dari ajar berosot, dan ajaran siat Qodil Anjilani Al-Bakdari, dan itu aja 15 menit, tahu lewat bahaya, karena jadi kekuayaan segera. Makanya biar pas, biar ayam juga kita kaget pas dimakannya, sama nasi kita ilahkan sekarang, untuk doanya, mubur kita kehajimah semua dari cakung. Kalau beliau apa dari tadi, misalkan sampai sini. Nah eme baru sampai tadi, macet buat mobil kanan, panjang mati milanan, maka ada abisnya. Ya kita doain, lalu kita biar sehat, alfiyah, lalu kita bisa mengajar, ilmu yang manfaat buat kita, sebagaimana siap-iapil Qodil Anjilani Al-Bakdari, telah mengatakan bahwa, sesungguhnya ilmu yang manfaat itu, ilmu yang sedikit, ilmu yang memang diamalkan dalam hidup kita, yang telah kita merehkan, semasa hidup kita, sampai meminamkan mata kita, dan buru-buru kita, nilai manfaat terpahnya, untuk kita sekali, fit dini wal dunia wal akhirat, ala hadithin niyahu ala kulimian min syalithah, wa ilahatratin nabi al-fatihah, Alhamdulillah, Terima kasih.